Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi segala urusannya Saya ingin bercerita kali ini Bernarasi, bermetafora dengan sajian visual yang ala kadarnya teman-teman Yang terpenting jangan lupa bahagia Jangan lupa juga saling mendoakan Semoga teman-teman yang menyimak dimudahkan rezekinya Dilancarkan urusannya dan diberkahi semua kehidupannya Dieng menunjukkan pesonanya lagi teman-teman Kali ini saya mengajak teman-teman menikmati syahdu kabut dan tetesan hujan yang membasahi dataran tinggi Dieng Sebelumnya kita melintasi tanjakan kerakalan dan juga tol kayangan Dan ini saya ingin menuju ke Telomoyo Membawa motor Matic ini sampai ke 1894 mdpl Sebetulnya bagi mereka yang berkacamata saat turing Hujan menjadi sesuatu yang amat menyebalkan teman-teman Meski hujan itu berkah Dan rahmat Allah pada hambanya Jarak pandang tentu terganggu Itu yang dirasakan para pengguna kacamata di kalaturing bersama hujan Tetapi entah mengapa Saat Dieng Gerimis Berkabut Dan angin begitu istimewa Membalut hamparan hijau pegunungan Yang sepaket dengan kebun-kebun rakyat yang menghijau Mengisyaratkan kebahagiaan Dan dalam hati saya bergumam Inilah berkah tanah airku Tanah airmu Tanah air kita Indonesia Meski tanah subur ini Memunculkan paradoks yang amat memprihatinkan Bagi rakyat kecil Kerja keras Memanfaatkan berkah semesta Lewat tanah yang subur Terkadang Tersandung oleh kebijakan para penguasa Bagi mereka Sudah teramat cukup memiliki nilai besar Yaitu rasa syukur yang mendalam Akan segala nikmat yang diberikan Allah kepada mereka Sesampanya di tol kayangan tadi Angin kencang dan mendung menyambut saya Dalam hati Inilah momentum yang merupakan bagian dari rejeki Karena bagi saya Rejeki itu bukan hanya semata-mata uang Tetapi momentum Atau kesempatan Serta kesehatan badan Yang dapat menyaksikan Keindahan ciptaan Tuhan Di dataran tinggi diang ini Saya diperlihatkan lukisan yang anggun Dari bentang alam tanah diing teman-teman Jalan berkelok Kabut yang menyelimuti Angin yang membelai Serta dilengkapi ketololan Seorang rider ekonomi lemah Seperti saya Yang mengenakan celana pendek Dalam perjalanan Menembus jalur mempesona Di Jawa Tengah ini Terima kasih telah menonton Benar saja Hujan menyambut diawali dengan gerinis berselimut kabut Dingin yang begitu menusuk Tapi syahdu Ya ini benar-benar syahdu teman-teman Saya hanya berpikir Rasa syukur Bisa diperlihatkan melalui bentang alam Yang sungguh mempesona Lelah sudah hilang Kalau caranya seperti ini Saya terus menyusuri jalur diing Menikmati bentang alam Dan hujan seraya Mengucapkan selamat datang Di diing Tak lupa saya berhenti di beberapa ekon diing teman-teman Ini tentunya menjadi kebanggaan bagi para rider Yang sudah menyusuri jalan Hingga ke dataran tinggi diing Semacam pencapaian Dan pantas untuk diabadikan Dan untuk akhirnya Nanti menjadi kenangan di masa tua Menyusuri jalur berliku dari sport landmark dataran tinggi diing Selanjutnya saya melanjutkan perjalanan yang mengarah ke temanggung Sebelum itu Saya akan melintasi jalur yang tak kalah indahnya Beberapa titik pos pendakian juga saya lewati Seperti prau via kali lembu Petak banteng Hingga menuju patean Tambi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Tambi juga disambut hamparan kebun teh yang menawan teman-teman Ditambah aspal yang basah Dan rintik hujan Menambah kesyahduan perjalanan saya kali ini Bagi saya Esensi Turing bukan siapa yang paling cepat atau paling hebat Turing melatih saya untuk memahami Bahwa mata kita butuh banyak asupan informasi Tentang peradaban dan kehidupan di dunia ini Kita yang kecil Kaki kita yang belum banyak melangkah Pikiran kita yang belum sering diasah Untuk memaknai hidup dan kehidupan orang-orang di tempat lain Dan Turing juga mengajarkan bagaimana saya bisa menikmati Kebesaran Tuhan lewat segala ciptaannya Ketentuan dan catatan hidup orang-orang di tempat lain Yang patut disimak dan juga dipelajari Sekaligus mengasah insting kita sebagai makhluk lemah Yang butuh bantuan orang lain pada akhirnya Untuk apa merasa besar Jika ternyata kita ini sebetulnya kecil teman-teman Untuk apa merasa sendiri Bahwa di tempat lain masih banyak orang-orang yang bahagia menjalani takdirnya Untuk apa merasa sombong Jika menaklukkan dingin dan trek terjal saja Kita masih merasa gelisah dan waspada Untuk apa juga kita hidup Sebuah tanda tanya Bagi saya, bagi kalian, dan bagi kita Bagi saya, bagi kalian, dan bagi kalian Melanjutkan perjalanan melintasi wilayah Parakan Akhirnya sampai di kota Temanggung teman-teman Menenangkan Damai Dan bersahaja Ingin rasanya bercerita dan percengkrama Bersama orang-orang yang kita tidak kenal sebelumnya Berbagi tawa lewat secangkir kopi Dan lintingan tembakau tradisional khas Temanggung Dari Temanggung ini Tujuan saya adalah puncak Telomoyo Mengarah ke Magelang Dari Parakan Melewati Temanggung Tetapi gunung ini berada di dua kabupaten Yaitu Semarang dan Magelang 1.894 meter di atas permukaan laut Dan saya akan naik ke puncaknya menggunakan ruby Matic Gambot 160cc dari Honda Yang sejauh ini cukup bersahabat Dan menjadi teman dalam perjalanan adventure saya Saya menuju ke dalangan Dalangan adalah salah satu pintu masuk menuju puncak Telomoyo teman-teman Ada juga via pager gedok Tetapi dari Temanggung Bagi saya lebih proper Melalui dalangan Menujar waktu Karena setelah dari Telomoyo Saya akan menuju Salatiga Umaran Semarang Lanjut Kabupaten Kendal Panjang sekali memang perjalanan ini Tetapi Beginilah salah satu cara saya untuk menikmati hidup Bermodal bensin Dan kendaraan yang hemat bahan bakar Makan di emperan Kadang tidur di tenda Atau bercerahat di bom bensin Bahkan sesekali duduk di pinggiran sawah Di jalur pantura Ini standar bahagia yang tidak bisa disamaratakan Barangkali bahagia kalian bukan seperti ini Itu bisa diatur Atur saja Yang penting berujung bahagia Tanpa melukai dan merugikan orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai di dalangan dan berhenti sejenak untuk meregangkan otot-otot! Hari Minggu ternyata Dan cukup ramai Semoga tidak hujan Semoga ada rezeki untuk menikmati pucuk gunung Dan tarian awan yang menemani indahnya gunung Ungaran, Andong, Sumbing, dan Merbabu Selain itu, di beberapa sudut lereng pada perjalanan ke puncak Teleomoyo Kita bisa melihat beberapa titik pemberangkatan Flying Fox Biasanya dimanfaatkan para pecinta alam untuk melakukan olahraga adrenalin pada musim kemarau Atau saat cuaca di lereng Telomoyo cukup cerah dan tidak berkabut Sampai pada tengah pendakian gunung Telomoyo Awan dingin akan lebih kental terasa di tubuh teman-teman Namun, hal tersebut akan terbayar dengan panorama yang indah Kota Salatiga dan Anbarawa ditemani dengan kaca benggala besar yang berada di tengahnya Ya, itu adalah rawa pening Dari si sebelah kanan nanti, mulai kita bisa mengeksplorasi pandangan jauh ke bawah Dengan tropong atau lensa kamera untuk mengabadikannya teman-teman Untuk pecinta wisata alam, memang tidak akan rugi melakukan pendakian sederhana Sehingga puncak gunung terapi yang belum pernah meletus ini Telomoyo yang diapit oleh gunung Ungaran, Andong, Sumbing, dan Berbabu Ini merupakan gunung bentukan akibat erosi dari gunung Suropati yang runtuh sejak zaman dahulu Di Telomoyo, kita akan ditemani cantiknya bunga Edelweiss saat mekar Kita akan dimanjakan suasana penuh kesejukan dengan view gunung Ungaran yang terlihat jelas Gunung Andong yang terasa amat dekat dengan pencaknya Sumbing dengan teras sering yang indah Rawa pening dengan kebun eceng ngondok di tengahnya yang amat luas Serta pemandangan kota Magelang, Ambarawa, Salatiga, dan sekitar yang terlihat menghijau Dan kabut pun turun Begitu syahdu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!